Hai wih berubah lompat-lompat kanan-kanan gitu-gitu pastolor deh oke dah jadi pastokan langsung nih press G press G oke oke ya wih ah mana coq woi apa nih imagine gue gak nyangka coq kiri-kiri bawah atas kiri-kiri bawah diam coq wih wih anjay jadi apa-apa pencet apa keluaran jenpak kutu keluaran jenpak kutu pencet apa oee abis lagi restore SSune oke teman-teman so ya di video kita kali ini ada orang gak jelas tiba-tiba nyerang gua gitu kan apa coba nih anjing so ya nah di video kita kali ini gua masih main paroxide ya dan gua sudah mencapai arankar jadi disini gua akan coba jelasin buat kalian yang masih belum terlalu ngerti gimana cara jadi fastokar ini gua arankar yang tipe fastokar yang paling terakhir temen-temen ya jadi ee kalo kalian sering main game blitz pasti kalian tau ya ada tiga macam arankar oke yang pertama menoskar terus ajucar sama fastokar gitu kan nah yang punya gua sekarang ini udah fastokar yang paling terakhir nah jadi kalo kalian masih awal-awal masih hollow kalo kalian nonton video gua yang kemarin itu kalian mesti nyari yang mata merah dulu pak ya kalian mesti nyari mata merah dulu jadi hollow yang mata merah dulu nanti kalo kalian lawan yang mata merah mulu dan level kalian udah cukup kalo gak salah 20 deh ntar dia akan berubah jadi menos nah kalo udah berubah jadi menos itu kalian tinggal tunggu 30 menit dan kalian harus bunuh 30 hollow hollow yang biasa ya bukan ajuca oke hollow yang pokoknya hollow yang tipis lah gak usah hollow yang mata merah gak usah hollow yang ajuca gak usah hollow yang biasa aja itu kalian mesti bunuh 30 nanti berubah jadi ajuca nah dari ajuca itu kalian mesti farming ee seribu tujuh ratus hollow pak jadi emang farmingnya itu mulai di ajuca ya jadi yang sebelum-sebelumnya itu agak gampang walaupun kemaren gue nyari mata merah lama juga sih tapi ya farming sebenarnya itu dimulai pas kalian udah jadi ajuca disitu kalian mesti ngebunuh seribu tujuh ratus hollow dan untungnya kalo kalian mau cepet itu kalian tinggal cari aja server yang ee iya ampun ya ini suka ngebug kayak gini nih kalian cari aja server yang lagi storm yang lagi storm tuh warnanya ungu gitu ya dan kalian ikut aja kalian cari aja lalu kalian tinggal ngelawanin fastokar fastokar yang ada disitu dan itu kalo gak salah satu kayak lawan fastokar itu dihitungnya 100 kill kalo kalian berhasil bunuh ya ee sebenernya kalian gak perlu sendiri sih tapi kalian yang pasti harus ngedamage oke paling gak kalian kayaknya 25% darah deh paling gak 25% darah kalian baru bisa ee ngedapetin killnya oke dan satu kill fastokar itu dihitungnya 100 jadi kalo kalian cari yang server ee storm terus kalian farming disitu terus itu paling kalian dalam sejam aja bisa kelar kayak gue kemarin ya kemarin gue malem-malem ee sama anak-anak discord itu cuman sejam mungkin deh mungkin sejam kurang bahkan itu langsung kelar langsung jadi langsung jadi fastokar kayak gini cepet banget kok nah dari fastokar ini nih ee kalian baru ee kayak dimulai lagi pak game nya pak jadi itu awal-awal tuh cuman ee cuman buat epok jadi ee jadi fastokar setelah jadi fastokar baru ntar kalian ada kayak segunda segala macem gitu temen-temen ya itu ee bisa dibilang kayak bankainya ee buat holo lah jadi kayak kalo holo kan namanya resurrection kan nah ya untuk bankainya holo itu namanya segunda dan punya gue sekarang ini adalah acceleration dimana mirip-mirip kayak puci gitu lah bentar gue perlu nyari mode dulu nih ya jadi kalo punya gue resurrection nya sekarang adalah acceleration ini gue bantuin aja deh ini ini resurrection gua restore uh kesune gila gila keren banget gak sih dan ini tuh kayak kayak puci gitu cuy jadi gue kayak cepet banget dan pokoknya mantep banget lah ini ini salah satu yang gue suka juga nih sebenernya ada yang pengen gue injert juga yang kayak manifest kalo ga chaos itu legendary temen-temen 1% ya cuman agak langka anjir dan by the way kalo kalian udah jadi fastokar terus kalian udah dapet restoration senjata kalian senjata restoration kalian gak akan jadi kayak gini cuy awal-awal tuh senjata restoration kalian tuh masih masih burik gitu lah astaga ini ini jurusnya gue suka banget tuh anjir yang gue pake sekarang nih jurus-jurus strength semua temen-temen ya karena emang resurrection gue itu kebanyakan hampir semua sih bahkan semua sih semua gerakannya itu nge-scale damage-nya sama strength jadi ada 2 macem damage disini strength sama spirit ya spirit sama reatsu gitu gue lupa astaga ini ya oke imagine heheheheh digebukin aju ca gue ya jadi aduh sampe mana tadi gue omong ya ya restoration senjata restoration kalian itu gak akan kayak begini jadi kalo kalian masih awal-awal restoration kalian awal-awal ya baru berubah jadi fast ocar kalian udah langsung dapet restoration tapi senjata kalian gak kayak gini dan untuk ngubahnya tempatnya agak agak gimana gitu untuk ngerubah senjatanya untuk ngedapetin senjata restoration oke kalo kalian mau liat ya ini gue kasih liat videonya aja lah ini patokannya dari dari depan markas ini ya ntar kalo kalian udah berubah jadi fast ocar kalian punya skill yang ini nih untuk seek out important location kalian pake aja kalian akan ketemu markas ini nah dari markas ini kalian ke kanan nih gue kasih liat videonya aja deh waktu gue ngerubah senjata gue jadi eee restoration oke senjata restoration gue gue rubah oke sebar bang se-'ve-veh sampe sekadari sepulGU si sih si pas gue sekarang baru ngomong biar waktunya nggak habis gila sakit banget kuin si anjing udah udah buru-buru gas gas bawa 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 lah iya lu bisa flash tap dia gak bisa kemarin naik kocak banget naik naik motor dia kemarin cowok CC iya nyangkut bang 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 jalan keluar lagi ya ini apa sih ada perang ya anjir ada orang berantem anjir buset kayak nge-cheat anjing larinya kenceng banget nice oke belok-belok sini oh ini ini di bawah kolong ini wah naiknya gimana co sekarang oh oke oke iya ada menos nyampe udah eh bisa aja really lihat kanan nampaknya sampe lihat kanan bocak asyik nyampe 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 buang naik buang buang gak bisa gerak GUA hahaha lucu banget dibuang kita pencet banget anjir, nah gini kan mantap I hate you for mode, ini orang anjir iya iya, kita ingin gak ada damage, gak apa-apa, dia gak ada apa-apa juga i wanna, i need more bagilah ya gak ada damage juga kok gue kan gue humans can, g correlation seseaa ow, kapak bro aku ganti senjata kapak senjata dia can gitu kan senjata li ya, apa yang tadi lu pake itu yang pedang berser oh ok Oh oke Gak susah-susah banget ternyata dapetin senjata Cuma butuh ini doang Butuh lari kenceng doang Iya jadi kayak gitu cuy Sebenernya gak susah-susah banget sih Tapi yang pasti minimal Status kalian tuh agility-nya kayak 30 ke atas Bahkan 40 gitu ya Kalau kalian sendiri ya Itu kan gue kan digendong kan Kalau kalian sendiri kalian mesti minimal 40 sih 40 agility Dan untuk latihnya kalian tinggal ke markas aja Terus kalian cari NPC Dojo ya Namanya Dojo gitu lah Dan Dojo itu kalian pake buat latihan cuy Nih Dojo nih Dojo vendor kalian tinggal ngomong sama dia Kalian tinggal latihan Dan di dalam ini tuh Banyak banget kayak ini lah Kayak tempat-tempat latihan gitu lah ya Kayak gym lah Dan ada banyak mini game-mini game Lu main seru sih Kalau menurut gue ya Dan latihannya tuh gak susah-susah banget kok Gak lama waktunya ya Jadi kalian tinggal masuk aja Kalian beli aja sama dia nih Bang beli membership bang Terus kalian tinggal latihan Mana yang mau kalian latihan Kalau misalkan Resurrection kalian itu Ngedamage-nya Ngedamage-nya itu di strength Ya kalian naikin strength Kalau Resurrection kalian naikin spirit Kalian naikin spirit Astaga Imagine Apa sih aja nih Holo gak jelas banget Gue lagi diem-diem dong Dipukulin aja Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan kayak gue Acceleration Acceleration itu Semua skillnya tuh Makanya damage-nya strength Makanya gue disini naikin strength Gue gak naikin spirit Tapi kalau kalian misalkan Vessel Atau misalkan Astra Astra kayaknya spirit deh Nah itu Kalian naikinnya spirit Pokoknya gitu lah temen-temen ya Gampang kok Nah kalau support status itu Kalian naikin semua aja sih Kalau gue sih gue naikin semua ya Reatsu sama guilty Ini gue naikin Karena emang Ini penting banget ini Reatsu ya Biar bikin Reatsu kalian jadi banyak Speed ya Buat kalian Bisa flash tap Flash tap gini Karena Awal-awal fast talker Kalian gak bisa flash tap Anjir imagine Imagine Nah Kalau kalian udah dapet Resurrection Kalian bisa pencet N Untuk meditasi ya Meditasi ntar kalian akan masuk ke Ya inilah ya Di alam bawah sadar kalian lah Terus kalian ngomong sama Resurrection kalian Untuk ngeganti-ganti skill Ini kayak gue Gue pengen ganti-ganti skill Ganti skillnya Ternyata disini tuh Gak bisa asal-asalan Kalian gak bisa pake semua skill Kalian mesti Ngeganti skill Yang udah kalian punya Misalkan ini ya Gue pengen ngeganti Slash baraj Nah yang warna putih ini Ini adalah Yang remaining Bind slot biasa Nah kalau yang support Slots itu yang warnanya Ijo ya Yang support ini Yang warnanya ijo Jadi hero High speed regeneration Time acceleration Itu semua Support Lalu mobility Mobility slot itu yang warna biru Si Reatsu ini nih ya Karena disini Digit banget Jadi gue mesti Milih skillnya tuh Yang cocok Nah ini misalkan Cyclone sama Skyward Plumet Ini dia gak bisa Dijadiin satu pak Karena gue gak suka Skyward Plumet Gue pake Cyclone aja Nah disini akan gue pake Limitless Strike ya Dimana ini adalah Skill dari Restoration gue Oke jadi Ini gue pindahin kesini aja Nah gini udah pate banget nih Udah keren Udah kayak gini temen-temen ya Nah ini kalian bisa Udah 0-0 semua Nah ini berarti udah mantep ya Kalian gak bisa Gak bisa masukin ginian Karena dia udah abis Udah gak ada Udah gak ada slot lagi Dah tinggal balik aja Eh by the way Disitu kalian bisa spar juga Cuman gue Gak tau gak tau Itu spar Buat apaan Kayaknya buat Buat dapetin segundar ya Tapi gue gak tau Puset Tiba-tiba ada Menos I imagine Sekarang gue akan Ngasih tau dimana tempat Untuk gacha ya Ini buat kalian yang pengen Nanya bang Buat gacha dimana bang Gacha Gacha Resurrection Terus gacha Plan segala macem Itu dimana bang Nah ini gue kasih tau Oke Jadi kita pergi ke Garganta dulu Oke kita pergi ke Apa sih namanya Karakura Karakura Town Kalian pergi ke Karakura Town Kalian tinggal ngomong Gapakisuke gitu doang sih Dan untuk kode-kodenya Ya ini gue kasih liat deh ya Gue gak tau mana yang Masih bisa dipake Atau mana yang udah gak bisa Kalian coba-coba aja lah ya Gue sih udah coba semua sih Kalo gak salah sih Jadi udah lumayan Banyak dapet Produk essence Nah jadi kalo misalnya Ngan gacha Nanti kalian akan dapetnya Produk essence Dan produk essence itu Ya untuk gacha Gacha clan Gacha Terserah kalian mau gacha apa Gacha ini Gacha apa sih Mask kalian Kalian pengen ganti Bisa outfit Kalian bisa diganti juga Pokoknya banyak lah Resurrection Segala macem ya Temen-temen ya Nah ini dia Tempatnya si Urahara Temen-temen ya Kalian tinggal Ngomong aja sama dia Nanti ada pilihan ini nih I like to spend Produk essence Temen ya General tap tuh Untuk yang kayak clan Terus nama Kalian bisa gacha nama juga By the way Ada mata juga Warna mata Terus muka ya Hair color juga nih Pokoknya ini general-general lah Skill reset tuh ya temen-temen ya Sama reatsu color Temen-temen ya Lah kalo untuk nge-gacha Kayak Resurrection Terus Kalo kalian Misalkan Shinigami Kalian pengen nge-gachain Shikai kalian Atau kalian For standing Kalian pengen diganti ya Itu kalian tinggal ke Part specific Nah disini ada nih Ada Resurrection nya Ada Kalo misalkan Kalian Pakainya Shinigami Ya Shikai nya Kalian disini bisa ganti juga Ada mask re-roll juga Ada outfit Terus Ini Kisuke timer For product Nah ini Segunda Jadi kalo kalian udah Udah jadi Apa Udah menjadi Segunda Udah GG ini Masalah gue belum nyampe Segunda pak Belum mencapai Bankanya temen-temen ya Gue masih level kecil Jadi gue mesti leveling dulu Ini sih Gila nih Ini game kompleks banget pak Sumpah nih game kompleks banget Kalo kalian Baru utama kalian main Gue yakin kalian pasti Rada-rada bingung sih Tapi kalo kalian udah mulai Nyoba untuk main Nyoba untuk grinding It's kind of fun Lumayan seru juga sih Gak terlalu bandit Bitter ya Bandit Bitter ada sih Kayak Nyari duitnya Nyari levelnya Itu bandit Bitter juga Cuman Most of the time Gak Most of the time Gak terlalu Bandit Bitter Gak terlalu lah Bisa dibilang gitu lah Gak kayak block shoot Yang emang Full dari awal Sampai akhir Bandit Bitter Cuman kalo ini gak Soalnya itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Ya gue udah mencapai Fasto car Nanti next Akan gue showcase-in Si acceleration nih Karena gue Gue dapetnya kan Acceleration Dan acceleration gue masih Belom gue full naikin Dan karena emang Level gue pun masih level 38 Anjir gue mesti naikin level lagi Ya jadi ntar kita Akan naikin level dulu Baru ntar kalo udah kelar Acceleration Baru gue akan showcase kalian Dan nanti gue akan Pengen coba Untuk ngedapetin Quincy car nih Jadi Aran car Tapi abis itu jadi Quincy Gila Bingung kalo kalian ya Udah pokoknya gitu lah ya Jadi kalian bisa digabung-gabung gitu lah Nah gue gak tau Antara Kalo misalkan kalian jadi Aran car Bisa digabung sama Shinigami atau enggak Tapi Di game ini ada Vizard juga Dimana Vizard itu adalah Shinigami yang punya Mask Hollow Nah tapi itu Kayaknya Itu kayaknya Mesti awal-awal kalian Shinigami dulu deh Bukan dari Aran car Jadi kalo misalkan Aran car Kayaknya Cuma bisa Quincy car doang Jadi kalian Udah berubah jadi Aran car Terus jadi Quincy Ini kayak orang ini nih ya Ini kayak gini nih Ini kayaknya Ini kayaknya dia ini deh Quincy car dia nih Kayaknya ya Thank you buat temen-temen Semua yang udah nonton Dan udah nonton Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Saksikan mau Gak usah-saksikan Tunggu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa